Intro Cerita terbengkalainya banyak properti yang bernilai yang fantastis Sudah bukan barang baru lagi Banyak penyebab kenapa proyek properti tersebut bisa terbengkalai Sebagian sudah pernah beroperasi tapi pada akhirnya makrak Sudah bersama saya Bagus Adi Kusum, pengamat properti Sekaligus Direktur Colliers International Indonesia Selamat pagi Mas Bagus, terima kasih sudah bergabung bersama saya Dan tim CNN Indonesia bisnis hari ini Selamat pagi Mas Yudi Ya Mas Bagus, kalau kita bicara mengenai banyak kasus ya Sebenarnya kalau bilang banyak ya cukup banyak ya Beberapa apartemen di mana propertinya tidak bisa melanjutkan pembangunan Tapi para krediturnya masih harus membayar Sementara mereka belum mendapatkan unit yang mereka janjikan Bagaimana Anda melihat ini? Para masalah yang saat ini terjadi Yang terjadi oleh beberapa para pengembang ya Tidak semua pengembang ya Itu kan memang disebabkan oleh Tidak ada yang nyangka Akan terjadi pandemi COVID yang ternyata cukup panjang Setiap properti dibangun itu Udah dianalisa bahwa Ada tahapan pada saat construction Mencapai level foundation Mulai naik ke atas Dan kemudian top off Itu ada penjualan yang mesti diikuti ya Salesnya mencapai berapa persen Sehingga bersamaan dengan itu Pembangunan itu bisa terus berlanjut Karena kan memang sebagian besar pengembang ini Tidak mungkin bangun 100% uang sendiri ya Akan ada pinjaman ke bank Nah yang terjadi adalah saat sekarang ini Karena adanya pandemi Dan kemudian purchasing power turun Pertumbuhan ekonomi kita 2020-2021 juga Di bawah 5% minus dan kemudian 3% 2022 ini alhamdulillah bisa 5%, cuma tetap tidak membantu Pengembang-pengembang ini untuk menyelesaikan pembangunannya Karena memang penjualannya drop Penjualan apartemen saat ini dropnya cukup drastis Disebabkan oleh karena transaksi penjualan Para pembeli ini sangat berhati-hati Untuk membayar dan kemudian penjualan drop Sehingga pengembang tidak dapat melanjutkan Belum lagi ditambah lagi si pihak yang memberikan pinjaman Dan pihak bank juga mulai khawatir Karena salesnya turun Kalau diteruskan dia memberikan pinjaman Pembangunannya benar-benar bisa Pinjamannya tidak bisa dikembalikan oleh pihak bank Itu yang dikhawatirkan oleh banyak bank Dan kemudian penembang juga Dan juga customer Nah customer akhirnya menjadi korban disini Jadi kan customer harus terus bayar Tapi ternyata pembangunannya berhenti Itu memang saat ini menjadi keadaan yang sangat sulit Yang diterjadi oleh banyak pihak Ya Mas Bagus Tapi kalau kita bicara mengenai salah satu kasusnya Mekarta Itu dibangun jauh sebelum COVID-19 merebak Lalu apakah memang salah satu faktornya COVID-19 Sementara mereka sudah membayar jauh-jauh hari bahkan Sebelum adanya lockdown Sebelum adanya insiden COVID-19 Nah untuk khusus untuk Mekarta itu memang benar Pembangunan dimulai sebelum COVID-19 Dan memang penjualannya sangat bagus pada saat itu ya Dan kemudian pembangunan mulai berjalan Nah cuman memang pada akhirnya Yang terjadi itu Saya sendiri tidak terlalu persis ya Tetapi kemungkinan Tower yang dibangun itu sangat banyak ya Tower yang dibangun sangat banyak Sehingga mengatur cash flow uang masuk Sama uang keluar untuk pembangunannya itu Mungkin disitu ada mismatch Dan itu yang menyebabkan mungkin Ada beberapa tower tidak bisa terselesaikan Sebagian tower terselesaikan Ada beberapa tower yang tidak bisa terselesaikan Tapi memang Ya silahkan lanjutkan Ini lebih ke arah Ini saya pikir sih lebih ke arah penundaan sih Saya rasa penundaan Dan saya rasa pengembangnya Pada akhirnya akan menyelesaikan Menurut pendapat saya Kalau Anda tadi menekankan masalah cash flow Menjadi salah satu faktor Selain tadi ada faktor eksternal Pandemi Kemudian suku bunga bank juga mengikuti Karena resesi dan juga Ada inflasi cukup tinggi ya Tapi kalau kita bicara mengenai pengembang Yang sepertinya jorjoran di awal Dengan memberikan harga murah Kemudian juga janji-janji Sehingga menarik warga Ataupun para kreditur untuk menanamkan uang mereka Untuk mendapatkan unyun di sana Apakah itu juga Anda melihat sebagai salah satu faktor Sehingga mereka jorjoran bangun Tapi di satu sisi Mereka tidak bisa mengembalikan Uang pinjaman ke bank Tidak memang salah satu marketing strategi Yang normal dilakukan oleh para pengembang itu Di awal-awal diberikan harga yang menarik Namanya harga launching price Harga rendah Sehingga banyak terjadi transaksi penjualan Dan kemudian secara bertahap Pelan-pelan dinaikin sesuai dengan Take up rate-nya Hasil penjualannya semakin tinggi Tingkatnya Dan kemudian pelan-pelan harga dinaikin Nah cuma memang Ini unfortunate ya Adanya COVID ini Menyebabkan akhirnya pada saat harganya harus dinaikkan Karena mengejar Harga launching price yang tidak terlalu mahal Ternyata ada COVID dan penjualan menjadi drop Dan kemudian pihak bank juga khawatir Untuk meneruskan pinjamannya Nah ini sekarang memang keadaannya seperti itu nih Untuk beberapa properti yang sedang mangkrak saat sekarang ini Itu yang terjadi sekarang Makanya Mesti ada pembicaraan Pihak bank, pihak pengembang Dan juga pihak customer Untuk mencari solusi Bagaimana penyelesaiannya gitu Tapi pengembang-pengembang yang berikutasi baik Itu pada akhirnya akan mencari solusi Untuk menyelesaikan masalahnya Tapi ada juga pengembang yang berhenti benar-benar Berhenti ya Dan akhirnya masuk ke PKPU Dan masuk ke PKPU terusnya kan Iya mas Agus ini kita bicara mengenai strategi marketing Tadi mereka jor-joran Memberikan diskon Di satu sisi juga terus membangun Dengan asumsi itu sebagai salah satu magnet Bahwasannya mereka bisa memberikan Kenyamanan Kemudian prospek daripada Bangunan properti Ataupun apartemen sendiri Lalu Anda melihat Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan ini Mereka pertimbangan dengan baik atau tidak Yang mengingat dengan resiko suku bunga bank Yang sewaktu-waktu bisa berubah mas Mereka belajar dari pengalamannya Dan bisnis model yang selamanya dilakukan itu sukses Sebelum adanya COVID Gak pernah ada masalah kan Pandemi ini memang menyebabkan suku bunga naik Ya kan Chasing power orang-orang juga turun Dan kemudian penjualan drop Bang agak menjadi khawatir gitu Itu yang makanya sekarang ini Apa namanya Kedepannya ini banyak pengembangnya hati-hati Hati-hati untuk launching apartemen baru Karena memang saat sekarang ini Pasar apartemen ini masih sangat terkoreksi tajam Tidak seperti sedulunya Masih design, launching Udah laku cukup banyak Kalau sekarang ini agak sulit Makanya pada berhenti Dan pada Berpikir ulang lah Untuk planning ke depannya Jadi Yang dulu dilakukan itu Gak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini Yang dulu berhasil diterapkan Dan sukses gak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini Setelah post-covid ini Keadaan telah berubah Sehingga Para pengembang ini Untuk memulai suatu proyek apartemen yang baru ini Sangat hati-hati Dan sekarang ini Hampir tidak ada Sangat sedikit Launching proyek apartemen baru Hampir tidak ada Baik Ini yang menarik adalah ketika proyek konstruksinya Tidak berjalan Sementara warga Sepertinya harus tetap Ya tadi ya Para calon Pemilik tanan di sana Terpaksa harus tetap membayar Kredit mereka Kemudian Di satu sisi Pembangunan pastinya Sedikit terganggu Karena memang masalah Suku bunga Dan juga inflasi yang tinggi Apa yang harus dilakukan oleh para konsumen Maupun para pengembang Untuk mengatasi hal ini mas? Sebenarnya ada undang-undang konsumer ya Yang Yang bisa Menjadi dasar Untuk konsumer Bersatu untuk Untuk meminta Pertanggung jawaban pengembang Cuma lagi-lagi Undang-undang ini Ya apa Kurang begitu kuat Untuk bisa Diimplementasikan Selama ini terbuktinya Seperti itu Sehingga Sehingga pihak konsumer ini Pada akhirnya Karena undang-undangnya Tidak memprotek mereka dengan baik Ya mereka Melakukan Apa ya Karena pihak pengembang Dianggap tidak melaksanakan Kewajibannya ya Pihak si konsumer juga Berusaha Memhentikan Kewajiban membayar Biarpun mereka mengetahui Mereka ada kewajiban membayar Tetapi kan Kalau pembangunannya berhenti Secara otomatis Kenapa si konsumer Mesti terus melanjutkan Pembayaran Nah ini yang saya bilang Kedua belak pihak Memang Harus duduk Nah permasalahannya Kalau pengembang yang Nakal Yang Yang tidak bertanggung jawab Itu diajak ketemu aja Susah Kalau konsumer kan Pada dasarnya Ujung-ujungnya mau bayar Mau dapat unit kan Tapi kalau udah Melewati waktu Yang udah dijanjikan Di dalam perjanjian awalnya Khawatir Mereka berhenti Untuk melakukan pembayaran Dan minta ketemu Sama pengembangnya Minta pertanggung jawaban Nah Kalau pengembangnya juga Diajak ketemu susah Jadi menjadi sulit Akhirnya ini yang menjadi Menjadi Tidak ada solusi Sampai akhirnya mungkin Apa Ke PKPU tadi Yang saya sampaikan Pihak bank mulai bertanya Kenapa nih Dan segala macam Pembayaran Mas Bagus Audionya agak terganggu Bisa Diulangi lagi Statementnya Ya jadi Artinya Artinya Si pihak pengembang Diajak ketemu Oleh pihak Konsumer Sulit Ya kan Biasanya konsumer Melakukan Apa Membuat perkumpulan Sendiri biasanya Konsumer buat perkumpulan Untuk sama-sama yuk Ke developer nih Pengen tahu Pertanggung jawaban Sampai mana Nah kalau si pengembangnya Ketemu juga susah Ya akhirnya memang Tidak ada solusi Akhirnya tidak ada solusi Mas Bagus Mas Bagus ini kan sepertinya Suram ya Bisnis properti Tanah air Pas siapa Demi ya Tapi di satu sisi Kita ada titik terang Dengan Pembukaan IKN Apakah ini juga Berpengaruh terhadap Kondisi properti Di Jakarta Karena banyak yang lebih Memilih Di kawasan IKN Begitupun juga Di IKN Apakah ini prospek yang baik Juga Untuk industri Properti Tanah air Nah saya rasa IKN itu Secara umum Kalau bisa Dieksekusi dengan baik Akan membantu Beban Jakarta Secara umum Seperti itu ya Jadi Jakarta Kemacetannya berkurang Ya kan Dan kemudian Apa namanya Lebih Apa Polusi Dan segala macam Juga berkurang Ya kan Mereka Sebagian pindah ke IKN Jakarta ini kan Tetap menjadi City centernya Financial centernya Indonesia Tidak akan Hilang Sehingga Kedepannya Menurut saya Jakarta akan Lebih baik Tapi efek terhadap Bisnis properti Itu masih nanti Efek terhadap IKN ini Karena kan IKN ini kan Hanya kelihatan Pada saat Sudah dibangun Di sana Dan kemudian Pemerintah Sudah pada mulai Pindah Ya kan Baru kita terasa Karena Bisnis properti Akan membaik Setelah itu Setelah itu Dan kemudian Covid Hilang sama sekali Atau paling tidak Teratasi dengan baik Ya kan Dan kemudian GDP kita Itu sangat menentukan 5 per 5 koma Sekian persen itu Bahkan sampai 6 persennya Diharkan terjadi 2023 2024 2025 Dan seterusnya Karena itu yang menyebabkan Purchasing power kita juga naik Ya kan Inflasi juga bisa kita tekan turun Suku bunga juga lebih terkontrol Gitu ya Cuma memang ada tekanan-tekanan Tekanan-tekanan dari global Yang menyebabkan Gak bisa apa-apa juga Indonesia terpaksa Harus naikin suku bunga Tetapi secara umum Kalau GDP growth kita ini Bisa di atas 5 terus Di tahun-tahun berikutnya Itu akan membantu Bisnis properti Karena purchasing powernya Dari situ Ya kan Property growth Apa GDP growth naik Property juga akan naik Karena memang Hukum Apa namanya General business modelnya Seperti itu Mas Yudit Ya Mas Bagus ini terakhir Terkait dengan investasi Di dunia properti ya Pada saat sekarang Orang lebih banyak menahan uang Dan properti Harganya tidak terlalu melonjak Kalau saya sedikit Dapatkan informasi Dari Bank Indonesia Di kuartalan ketiga ini Harga properti itu 1,7% Lebih turun Daripada sebelumnya ya Mas Jumlahnya Apakah Anda melihat Ini merupakan Suatu peluang yang baik Buat para Pemburu Properti Ataupun yang ingin Berinvestasi Di dunia properti Di saat-saat ini Saat sekarang ini Memang secara umum Adalah Buyers market Kita nyebutnya Kalau sewa-menyewa kantor Namanya tenants market Karena memang Oversupply Carum office Oversupply Apartemen Oversupply Ya kan Dan kemudian Kalau bicara retail Dan lain sebagainya itu Tidak ada orang Bangun shopping mall baru Dan kemudian Covid sudah selesai Jadi mereka bisnisnya Sudah mulai balik Hotel balik gitu ya Nah secara umum Karena oversupply Dan menjadi buyers market Ya opportunity Buat pembeli Mencari properti Sekarang ini Cuma memang yang namanya Pembeli itu kan raja Jadi mereka Kalau mau cari pembeli itu Ada yang memang Ada kebutuhan Membeli sesuatu Karena memang Urusan kantor Ada yang memang Opportunistic buyer Nah opportunistic buyer ini Cari barang yang memang Discountnya besar Gitu Nah seller ini Si penjualnya On the other hand Ada yang memang Ada kebutuhan serius Sehingga harus jual murah Pada saat Jual murah Itulah ada Pembelinya Tapi kalau jualnya Tidak terlalu rendah Pembelinya Tidak banyak Jadi sekarang ini Kebanyakan opportunistic buyer Yang ada Banyak yang Waktu yang tepat Untuk pembeli Mencari properti Saat sekarang ini Tetapi Selektif ya Selektifnya terhadap Properti-properti Yang memang harganya menarik Kalau harganya masih Agak tinggi Dan lain sebagainya Pembeli Kebanyakan nahan Nah kalau segini Saya gak mau Karena kan pada saat Dia beli harga murah Dia harus tahan dulu Akan pada holding period Propertinya Pada saat propertinya Mulai naik Apa Ekonomi mulai naik Baru harganya Kan ikut naik Nah disitu Ada holding period Uang itu yang dihitung Oleh si pembeli tersebut Jadi secara umum Adalah Waktunya untuk pembeli Dengan tadi Anda Memberikan highlight Waktunya untuk Membeli Tapi harus selektif juga Ada tips gak Buat para pembeli Properti saat ini Untuk menghindari Para developer Yang suka ghosting Yang bandel Yang tidak akan Menyelesaikan proyek mereka Dengan baik Mas Dilihat dari pengalamannya Menurut saya Selama ini Pengembang ini Selama ini Pengalamannya Apakah selalu Menepati janjinya Atau tidak Itu pertama Dan kemudian Kalau memang gak ada Kecacatan itu Saya pikir Proship aja beli Karena udah pasti Si developer itu Memperhitungkan dengan matang Apalagi dengan adanya Covid ini Mereka udah memperhitungkan Dengan matang Dan kemudian Yang kedua juga Apa namanya Belinya pada saat launching Karena pada saat launching Itu harganya kan Masih rendah Dengan harapan Nanti setelah jadi Tiga tahun lagi Harganya akan naik Cuma memang I have to say Mas Yudi Sekarang ini Kalau kita bicara Pembangunan launching Baru ini Udah hampir gak ada Karena memang Serba tidak menentu Apalagi tahun depan Tahun depan Serba tidak menentu Suku bunga Gak bisa dikontrol Invasi gak bisa dikontrol Gitu kan Jadi kita cuma mengandalkan Pertemuan ekonomi Saat sekarang ini Bagaimana properti bangkit Dari yang sekarang ini Yang udah tertekan Baik Terima kasih sekali Perbincangan Ada insight yang menarik Terkait dengan Industri Bisnis properti saat ini Dan juga tipsnya Buat para calon pembeli Selamat pagi Mas Selamat bertugas kembali Selamat